Intro Assalamualaikum, halo pro lovers di dunia nyata maupun di dunia gaib Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua Kali ini saya akan membahas 9 potret kehidupan negara Burundi Yang dijuluki sebagai neraka dunia Pasti kamu penasaran Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik like dan subscribe channel Andri Pro Burundi merupakan sebuah negara yang terletak di Afrika Timur Yang berbatasan dengan Rwanda di sebelah utara Tanzania di sebelah timur Dan Republik Demokratik Kongo di sebelah barat Negara ini mengalami krisis ekonomi sejak 7 tahun yang lalu Dan masih berlangsung hingga saat ini Sehingga, kehidupan di negara ini disebut-sebut sangat sulit Tonton beberapa potret kehidupan di Burundi berikut ini 1. Burundi menjadi negara dengan jumlah anak yang mengalami malnutrisi tertinggi di dunia Menurut data dari Global Hunger Index GHI Level kelaparan penduduk di negeri ini terus meningkat dan bertambah buruk setiap tahun Tercatat terdapat 65% anak di bawah usia 5 tahun yang menderita kelaparan dan gizi buruk 2. Jumlah populasi di negara ini sekitar 12,5 juta jiwa dan sebagian besar hidup dalam kemiskinan Negara dengan luas yang tidak seberapa ini memiliki jumlah penduduk yang bisa dibilang cukup banyak Namun, kebanyakan dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan Mereka kesulitan memberi makan diri sendiri beserta keluarganya Itulah yang menyebabkan Burundi juga dikenal sebagai salah satu negara paling tidak bahagia di dunia 3. Sekitar 80% masyarakatnya bekerja di sektor pertanian Masyarakat negara Burundi sangat bergantung pada sektor pertanian Sehingga sebagian besar mereka berprofesi sebagai petani Namun, hal tersebut ternyata tidak dapat membuat mereka sejahtera 4. Dari total populasi di negara ini, sebagian besar di bawah 25 tahun Jumlah populasi anak berusia di bawah 25 tahun sebesar 65% Sedangkan anak berusia di bawah 15 tahun 45% dari total populasi Hanya sekitar 4% saja yang berada di usia 60 tahun Maka, tak heran kamu akan bertemu banyak anak-anak kalau ke sini 5. Listrik hanya ada di tempat-tempat tertentu Salah satu fakta yang cukup menyedihkan di negara ini adalah listrik yang tidak merata di seluruh wilayah Hanya sebagian kecil warga yang dapat mengakses listrik di rumahnya Bahkan, karena keterbatasan ini ada kedai yang sampai membuka jasa untuk mengisi daya HP 6. Handphone yang digunakan masih tradisional Kalau sekarang kita banyak mengenai teknologi ponsel pintar smartphone, seperti Android Di negara ini akan sulit menemukan ponsel canggih seperti itu Mereka masih menggunakan teknologi yang lebih tradisional atau HP jadul 7. Sebagian besar pekerjaan di sana masih mengandalkan tenaga manusia dibanding teknologi Kalau di negara kita sudah banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh teknologi dibanding tenaga manusia Di Burundi, hal ini justru berkebalikan Teknologi yang mereka miliki masih minim dan belum berkembang seperti di negara kita Sehingga mereka masih sangat mengandalkan tenaga manusia 8. Negara ini ternyata negara yang paling sedikit mengonsumsi daging setelah Bangladesh dan India Daging yang mereka konsumsi hanya 2% dari total makanan yang biasa dikonsumsi Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa banyak anak-anak di Burundi yang meninggal sebelum usia 5 tahun Selain itu, banyak pula dari mereka yang akhirnya kekurangan zat-zat penting Yang mengakibatkan masalah IQ serta perkembangan fisik lainnya 9. Sebagian besar anak-anak lebih memilih bekerja dibanding sekolah Hanya 32% penduduk Burundi yang berhasil menyelesaikan sekolah menengah Dan kurang dari 1% yang melanjutkan ke universitas Hal ini terjadi karena mereka berpikir bahwa sekolah tidak akan memberikan dampak positif Dalam menunjang perekonomian keluarga Sehingga sebagian besar anak-anak di sana lebih memilih untuk membantu orang tua dalam mencari uang Itulah sederet potret kehidupan penduduk di negara Burundi Semoga kelak masyarakat Burundi bisa merasakan kehidupan yang lebih baik Ya pro Pesan dari video ini adalah Untuk kita yang diberi segalanya saat ini patut kita syukuri Karena masih banyak di luar sana hidup mereka yang sangat menyedihkan Jika ada kata dan penjelasan yang kurang tepat mohon dimaafkan ya pro Dan jika ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar Sekian dulu video kali ini Jangan lupa klik like, komen, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video informasi selanjutnya dari Andri Pro See you pro Assalamualaikum Assalamualaikum